Intro Halo Sobat Sobat, selamat siang Kita kali ini lagi di salah satu pemahan di Jakarta Selatan Yang berada di Lebak Bulus Ini salah satu produk dari developer nama di Indonesia Yaitu Inti Land Group Yang bernama Short Group Bisa dilihat sendiri Dari desain di depan rumahnya Itu mempunyai konsekuensi modern Dan juga rumah ini sudah dilengkapi oleh sistem smart home Dan ada lift di dalam rumah Penasaran gimana? Ayo kita lihat Oke sama-sama kita udah di depan pintunya Rumah Short Group Yang kita langsung mencari Ini desainnya bener-bener klasik banget Oke disini pas kita masuk Terus di sebelah kiri ada toilet untuk tamu ya Lalu kita langsung ke lantai 2 Lagi-lagi ini desainnya bener-bener klasik banget Lalu kita langsung ke lantai 2 Lagi-lagi ini desainnya bener-bener klasik banget Bagus banget Marmernya tuh full Dari lantai Terus ini didesain juga ini lift ya Ini sedang ini ada liftnya Didesain juga Nah pas masuk Di sebelah sini Sebelah sini kita ada daining Untuk meja makan Untuk warga Ini mewah banget Bagus banget Ini ada jendela keluar View keluar Kita jendela keluarnya Terus Disini Ada kayak semacam Nah Jadi kan kalau misal townhouse itu Dempet ya Apa namanya Dindingnya tuh dempet Disini enggak Jadi ada space gitu Oke Kita lanjut ke Living roomnya Nah Sebelum ke living room Di sebelah kanan kita ini ada Kayak ruang kerja gitu Biar Didesain lagi Kain banget disesainnya Oke Ini ya Tampakan ruang kerjanya Disini udah pake parkit Ya lah Tidak pake parkit Oke Disini ada living room Gede banget living roomnya Besar Terus ada kitchen Lagi-lagi Cantik banget ya Misalnya cantik banget Full armor Full Getik banget Ini space buat kulkas itu udah gede banget Wow Cantik banget Dan disini Ada space buat kain penyimpen makanan Banyak kok gede ya Space nya gede banget ya Buat kain penumbu Atau makan makanan yang buat dimasak nantinya Gede-gede roomnya cantik banget Dan disini Itu ada taman Jadi Kalau sebesar sebesar Ada tamu Terus banyak anak-anak Tentu sini bisa main Taman nya lumayan besar juga Tentu juga Oke Kita lanjut ke Lantai Nomor 3 Oke Sama-sama Kita udah sampai di Lantai 3 Di rumah ini Sama-sama Gak sendiri ya Ini Bener-bener Setiap sudut ruangan itu Didesign Yang mewah banget Terus Disini Di sebelah kiri kita Heganan kita Ada kamar utama Kita masukin Wow Kamarnya Kamar utamanya gede banget Terus Ini King ya King King Kamar King Terus Masih ada space nya juga Agak besar Bagus Bisa lihat Pemandangan Shot quarter Ya Dan Masuk ke sebelah sini Ada Kamar Mandi Mau Ini memang Bagus Lagi-lagi Full armor-rungar Ada Betak nya Sini juga bisa Buka Oke Ini Ada Betak nya Terus Film nya Langsung ke Shot quarter Lagi-lagi Shot quarter Karena Lagi 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 Oke Ini ada Shower nya Ada Shower nya Terus Ada toilet Closet nya Closet nya Sini Lestafel Bagus Desa nya Cantik Disini Sebenarnya Ada wardrobe Bisa Nyimpan Pakaian Disini Ya Saya Buka Wih Ya Buka Langsung Nyalah Buka Lagi Nah Spesie Gede Bisa Nyimpan Pakaian Banyak Ditutup Pati Tuh Gede Sama-sama Oke Kita lanjut Ke Kamar Nomor 2 Di kamar Nomor 2 Ini Juga Kuas nya Juga cukup Ya Masih ada Space Juga Dan Setiap kamar Itu Kamar mandi nya Pasti ada Di dalam Contohnya Ini Kamar mandi Nomor 2 Di kamar Kedua Oke Kita lanjut Lagi Sini ada Bajak belajar Juga Ini Kamar Nomor 3 Masih Parkit Ya Sama-sama Oke Lihat Ini Bagus Banget Pencahaya Nya Dapet Terus Ini Itu Kayak Tentap Suara Gitu Jadi Di luar Ada Pembangunan Ada rumah Baru Juga Pas Dibuka Itu Kenegeran Yang Bising Banget Ya Ditutup Tentap 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 Terus Disini Ada kamar mandinya Coba-coba Disini Kamar mandinya Ada Closet Dan ada Shower Oke Kita terus Oke Soba-soba Tadi kita Dah ngomong Rumahin ada Liftnya Kita masuk Cobain Ya Ini Liftnya Langsung Ke Nomor 1 Mantai 1 Yaitu Basement Oke Soba-soba Ini Liftnya Kita masuk Ya Ini Space 2-3 Orang Sampai Tumpu Di bawah Oke Soba-soba Itu tadi kita Rejobain Liftnya Itu Muat Sampai 2-3 Orang Di dalam Lift Lift ini Permula Bapak Dan Apa namanya Buat Capek Pulang kerja Pahal Naik tangga Bisa Langsung Naik Lift Terus Terus Juga Ada Orang tua Yang Bisa Inek tangga Terus Bisa Gunakan Lift Ini Berguna Banget Buat Kita Semua Oke Tadi Kita Sudah Keliling Liling Lantai Satu Dua Tiga Ini Lantai Dasar Basement Bisa Dilihat Ini Parkirannya Ini Buat Sampai Empat Mobil Terus Di sebelah Basement Ini Disini Ada Ruang Selbang Guna Juga Oke Disini Ada Ruang Selbang Bisa Bikun Aman Buat Kumpul 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 Bisa Kumpul Kumpul Bisa Terus Kumpul Kumpul Taman Yang Gitu Oke Di atas Juga Oke Sudah Masih Di atas Disini Oh Disini Ada Ruangan Kamar Pembatu Terus Ada Ruangan Buat Cuci Buat Cuci Nah Di selanjutnya Kita Lihat Ini Dapu Kotor Dapur Kotor Bagus Gini Maksudnya Dapur Kotor Gimana Sih Disini Dapur Kotor Bagus Banget Disini Ada Kongkas Juga Oke Lengkap Disini Garasi Terus Ini Tadi Disini Oh Disini Ada Space Buat Limpet Sepatu Atau Bareng Barang Disini Oke Sekarang kita Kembali Membatu Disini Disini Kamar Pembatu Ya Ini Lompanya Tidak Juga Sih Untuk Kamar Pembatu Oke Disini Toilet Ini Toilet Untuk Pembatu Disini Tembusnya Cuci Dari Sini Ada Buat Jemur Jadi Tidak Repot Disini Jemur Disini Oke Sini Oke Sama Sapa Kita Kali Ini Lagi Ada Di Perumahan Serenia Hills Letaknya Gak Jauh Dari South Grove Kita Kali Ini Melihat Fasilitas Yang Bisa Dipakai Untuk Para Penghuni South Grove Ini Juga Salah Keuntungan Bagi Sapa Sapa Kalau Membeli Rumah Di South Grove Bisa Mendapatkan Fasilitas Juga Tapi Harus Keluar Sebentar Dari Perumahan South Grove Ke Serenia Hills Tapi Letaknya Gak Jauh Hanya 5 Menit Ke Serenia Hills Oke Kita Langsung Lanjut Oke Coba Sapa Kita Sudah Di Fasilitas Serenia Hills Dan Bisa Dipakai Oleh Para Penghuni South Grove Di Sini Bisa Bisa Lihat Itu Ada Kolom Renang Gede Banget Kolom Renang Ada Dua Ada Dua Tipe Kolom Renang Nanti Sebelah Sana Kita Bisa Lihat Sebelah Bisa Lihat Sebelah Sana Paling Ujung Itu Ada Dua Lapangan Sepak Bola Itu Bisa Kayak Fusal Tapi Dia Pake Rompok Sintetis Gitu Terus Di sepanjang Jalanan Tadi Itu Areanya Tadi Nyaman Banget Buat Persepeda Terus Juga Buat Jogging Track Karena Adem Banget Di Banyak Sekali Pohon Pohon Di Jalanan Tadi Itu Memberikan Luansanya Sejuk Jadi Kalau Mau Jogging Mau Persepeda Itu Nyaman Banget Untuk Di Fasilitas Oke Sapa Sapa Tadi Kita Udah Keliling Dari Lantai Bawah Lantai Nomor Dua Dan Nomor Tiga Terus Kita Udah Tadi Udah Lihat Dalam Nyakit Dimana Itu Desainnya Bagus Cantik Full Marmer Terus Juga Rumah Ini Desainnya Klasik Modern Jarang Karena Kebanyakan Sekarang Minimalis Tapi Ini Desainnya Klasik Modern Perkas Strategis Rumah Ini Sama Sama Dekat Sama 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 Saturan Terus Timah Tupang Juga Dekat Hari Tertmawati Dekat Pondok Indah Dekat Terus Dekat Juga Stasiun MRT Terus Ada Orang Sakit Mayapada Dekat Dekat Sama 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 Jika Sama Sama Pengen Nanya Nanya Dulu Atau Pengen Kepo Nih Ini Harganya Berapa Luas Tanah Dan Bangun Berapa Terus Cara Bayar Gimana Itu Gampang Banget Sama 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 Bisa Langsung Ngubling Sama Satis Kita Dan Jangan Lupa Untuk Kunjungi Website Kita Di www.sava.id Sampai Kali ini Video Kita Kali ini Next Kita Lagi Kmana Tungguin Aja Jangan lupa Sobat Sava di like, komen, share, dan subscribe channel Sava Property Dan tungguin video kita selanjutnya Nanti kita review kemana Tungguin aja Intinya nyalakan loncengnya ya Nanti Sobat Sava bisa tahu Kalau ada notif terbaru video dari Sava Property Oke Sava Property Close the deal